Meriahkan hut ke-23, Pemda Buru gelar Lomba Inovasi Antar OPD Menyongsong hut ke-23 Kabupaten Buru, 12 Oktober 2022 Pemerintah Kabupaten Buru melalui Badan Pengembangan Daerah atau BAPEDA menggelar Lomba Inovasi Tingkat OPD lingkup pemerintah Kabupaten setempat guna menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi dalam menjabarkan program yang bersentuhan dengan kepentingan publik Kepala BAPEDA Kabupaten Buru Najib Hentihu mengungkapkan Lomba mengangkat tema Inovasi Ciptakan Bupolo yang Maju dan Mandiri berlangsung dua hari yakni 19 hingga 21 September 2022 dan saat ini dalam tahap penilaian Yang mengatakan gelaran Lomba Inovasi Perangkat Daerah atau LIPD ini bertujuan untuk mengharus utamakan mainstreaming inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan mewajibkan setiap OPD minimal satu inovasi melalui sinergitas antara rencana dan orientasi Inovasi yang dilombakan ini ada 17 inovasi Dari 30 inovasi yang tolos berkas administrasi oleh tim penilai itu ada 17 inovasi Hari ini kita laksanakan pemuka sekaligus Lomba sampai tanggal 21 hari Rabu Inovasi-inovasi ini dalam rangka menyingkatkan pelayanan publik Jadi inovasi yang dilombakan ini 8 itu pelayanan publik, 9 ini inovasi terkait dengan kewenangan daerah Jadi diharapkan inovasi dapat meningkatkan energi pelayanan publik dapat meningkatkan energi daerah secara menurut Sehingga kegiatan-kegiatan inovasi tahun-tahun depan harus wajib untuk satu OPD Satu investasi atau one against one innovation Penjabat Bupati Buru Jalaluddin Salambesi menyebutkan Guna menjalankan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 Serta menerjemahkan semangat one against one innovation Pemerintah Buru Balitbang gelar Lomba Inovasi dalam rangka memeriahkan hut Kabupaten Buru ke-23 Penjabat Bupati juga memberi apresiasi penyelenggaraan lomba ini Sebagai ajang untuk mengakomodir inovasi yang dilaksanakan oleh ASN lingkup OPD Pemda Buru Untuk mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia Kemudahan investasi, reformasi, birokrasi, tepat sasaran Diharapkan dengan inovasi yang dihasilkan semakin memacu semangat bagi OPD Dalam memberikan pelayanan yang terbaik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Apalagi Pemda Kabupaten Buru yang sebentar lagi berusia 23 tahun Yang dalam prioritasnya lebih banyak mengedepankan kualitas SDM Dijelaskan dari sebanyak 30 inovasi OPD yang didaftarkan 17 diantaranya dinyatakan lolos untuk tahap penilaian Selanjutnya dari 17 inovasi itu nantinya Panitia akan memberikan penilaian untuk 8 inovasi terbaik Inovasi ini adalah bagian daripada dukungan OPD sesuai dengan PP38 tahun 2017 One agency, one innovation Untuk itu kami melaksanakan inovasi ini sebagai bagian untuk memeriahkan HUD Yang K23 Kabupaten Buru Dalam kaitannya dengan itu ada 17 inovasi yang kita dapatkan dari OPD-OPD yang tidak Kemudian 8 masuk dalam komunikasi untuk penilaian 8 masuk ini akan kita seleksi melalui mekanisme dan kriteria yang sudah diutapkan oleh Panitia Inovasi-inovasi yang dibacakan dengan topik-topik yang sangat menarik tadi Kami berharap semuanya bisa diterapkan Bukan berarti yang dapat juara yang kemudian akan diterapkan Tetapi semua inovasi harus mampu untuk diterapkan Karena disitulah letak kemampuan ini dan gagasan untuk memberikan pelayanan publik terbaik Diketahui, pemerintah dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi Melaksanakan kebijakan Mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik Dengan mengharuskan setiap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah Menciptakan minimal satu inovasi utama setiap tahun Yang dikenal dengan gerakan one agency, one innovation